Hai 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 masih di kemeriahan bikin lampar weekend guys sekarang kita mau nunjukkan salah satu cafe di Bintaro dengan konsep minimalis ala Eropa guys Wah emang kece banget sih tempatnya selain ngopi kayaknya cafe ini cucok nih buat kamu yang suka foto OOTD Aduh Vero ini lagi salju turun loh ya ampun hat hujan ces ini saking rindunya holiday guys kita bener-bener ngaya loh ini hujan tapi ngerasanya salju nah tadi kita udah habis dari cafe cafe ala Santorini sekarang kita mau ke Itali oh wow tapi ini vibes itu rasa-rasa Bali gitu guys kayak ada sejuk wow banyak-banyak mural gitu klasik-klasik gitu ya pokoknya mbak ini kan kita lagi weekend vibe jadi aku pengen makan-makan yang endol-endol nggak terlalu belah tapi chill gitu disini ya kan luar semuanya yang spesial oke oke semuanya semuanya siapa yang udah nggak tahan kalo lihat daging dengan potongan tebel ciabi gemes kayak apa gini guys wui wui ini dia nih guys bib grill daging yang sudah dimarinasi dengan garam lada langsung aja dibolok-balik di atas wajan panas dengan margarin nggak lupa tebarkan juga rosemary diatasnya setelah dagingnya matang dengan tingkat kematangan medium blendingkan daging diatas piring biar beat grillnya makin mempesona kita ramaikan dengan kentang goreng dan mix pegetable ini nih guys banjirkan saus barbecue terus dikasih potongan butter diatasnya guys kalo ini menu yang sering dicari sama kalian yang suka pedas si one and only dori sambal matah ukuran satu porsi dori sambal matah disini nggak pake plate guys lihat nih daging dori yang besar ini dicelupkan dengan tepung terigu basah dan juga kering terus ditenggelamkan di minyak panas sampai kulit tepungnya terlihat crispy penyajian disini juga unik banget dori-nya langsung di plating diatas piringnya berbentuk wajan mini setelah itu diseborkan sambal matah tanpa ragu-ragu guys yummy nah ini dia Vero oh my guys wui 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 ini steak tenderloin ya ini kayak beef grill gitu loh guys dan ini ada kentang gorengnya ada sayurnya aku suka banget ya french friesnya gembul-gembul gimana tadi di airport seru kan airport? iya soalnya dari santori ini ke itali ya? iya bener banget kita nggak jauh ternyata ya hahaha ngayal aja kita enak ya guys sekarang kita cobain dulu yang ininya ya ini adalah beef grillnya ini punya aku tingkat kematangannya medium well sama aku juga guys cobain yuk bismillahirrahmanirrahim kayak barbecue sauce potongan butter yang malayala di atasnya bikin rasa beef grill ini makin semarak aku sih suka banget guys empuk banget aduh dagingnya enak banget dagingnya empuk banget ini kayak menu-menu itu nggak kayak menu-menu klasik jaman kayak steak steak yang terlalu heboh menurut aku guys dagingnya wui wui menuju si pisang eh gusti ini ada kentang-kentangnya nah aku suka banget sama teksturnya ini lembut banget dan sekarang kita pake butternya nih guys ini kayak mereka menggunakan daging sapi pilihan asli enak banget ya juara banget sih guys nih ya dan lembut banget juicinya tuh luar biasa ancaman guys ancaman tingkat kematangan daging yang pas bikin beef grill ini alamak enak abis steak sama kentang goreng itu udah kayak jodoh sih hidup semati rasanya menyatu banget di mulut nah disini juga mereka punya kopi yang enak tadi kopi ko mana lagi ini kopi susu pake gula aren jadi buat kalian yang ada di daerah Bintaro boleh sekali-sekali coba disini juga dan ternyata Bintaro tuh pilihan makanan restoran kopi shop banyak dan tempatnya tuh instagram embal banget jadi kalian worth it sekali kopi sini sih guys buat kalian yang gak cocok minum kopi kalian bisa peseng aneka minuman non-kopi yang seger-seger kayak aku gini nih guys sekarang nah abis kita jalan-jalan ke Eropa kita balik lagi ke Indonesia Indonesia ini ada ikan dori digoreng pake tepung gitu terus dia sebol pake sambal mata nah ini nasi sama ikan dori pake sambal mata ini restoran Arya Bintaro ini tepung itu enak-enak beda kali ya kalo tadi lu kan makan dorinya tau gak ditepungin bener nah ini tepung dia menambah tekstur crunchy-crunchy sih karing gitu kan sama sama matanya dong Bung, vero, wui, wui, Gusti, ngenah guys. Tuh liat, ada sayurnya juga. Sambel matanya juara. Jess, kalo sambel mata ini kan terkenal kalo misalnya kita makan ikan bakar di Bali, di Cimbaran. Di Cimbaran. Nah kalo ini kan dia dicampurin ke ikan dori. Ini beda juga ya guys. Dan aku pernah nemuin juga waktu itu ikan dori pas aku ke Melbourne ya. Ini ikan dori nya tuh enak sekali loh guys. Tapi beda makanya gak di tepung. Di Melbourne, di Australia, dori temennya Nemo bukan ya? Hahaha, bisa jadi ya kan. Dia cuma kayak di planting gitu, terus kayak ada bumbu saus gitu. Tapi enak banget kayak di grill gitu dori nya. Ini sih sambelnya. Ini dori tebel banget ya? Asli. Dan sambel matanya tuh gak terlalu bertaburan minyak. Jadi menurut aku suka sekali guys. Ini ancaman. Duh gak paham lagi deh, dari tadi kita makan bener-bener endul-endul banget. Bintaro emang juara nih guys. Sekarang kita mau makan dessert nya deh. Ini gergaji nya. Hahaha. Pisau maksudnya ya. Tayo kali ada gergaji. Oke. Nah ini dessert nya. Fruit pancake. Fruit pancake. Ini ada peach, ada strawberry, ada pisang. Ini ada lapisan pancake nya ada dua. Dan dilumuri oleh? Madu. Honey. Yuk. Yuk kita cobain dulu ya guys. Kamu tuh orangnya suka nyemil gak? Misalnya kayak malem-malem. Suka, suka. Serius? Suka, suka banget. Aku tuh sweet tooth. Apa? Sweet tooth. Sweet tooth? Iya. Apa tuh? Suka manis. Oh apa, suka manis ya. Aku mau cobain pancake? Aku coba pancake nya dulu ya. Kita coba pancake nya dulu ya. Kita kasih masuk guys. Kita kasih masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Fruit pancake ini selain rasanya yang enak, ini juga salah satu dessert yang kaya akan vitamin guys. Aku suka banget nih. Kalau dessert itu kayak begini guys. Pertama aku coba basic nya dulu. Kayak si apa namanya? Pancake. Pancake nya. Ternyata pancake itu lembut banget, gak gak terlalu manis. Semua kualitas buah yang tertata di atas pancake ini seger-seger banget guys. Kalau aku mau langsung mix tiga buah buah, tiga-tiganya. Nih stroberi nya juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fruity pancake ini bisa banget nih. Jadi imun booster kita di tengah pandemi saat ini. Seger. Asem. Dan kombinasinya pas banget. Gak kemanisan. Gak berlebihan. Maka lu pancake nya lah. Bismillahirrahmanirrahim. buat kita tarpti. Sar Terima kasih telah menonton